Saudara Menkas memprediksi punca kasus Omikron BA4 dan BA5 akan meningkat di akhir Juli. Apa antisipasi yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran kasus ini? Kita akan berbincang dengan jurubicara Menteri Kesehatan, Muhammad Syahril. Selamat malam, Dr. Syahril. Selamat malam, Mbak Livi. Selamat malam semua pemirsa. Salam sehat semua. Ya, dok kalau kita lihat dari angka tren kenaikan kasus harian di 13 Juni itu angkanya sekitar 500-an hanya berselang 2 hari. Artinya tanggal 15 kemarin angkanya sudah 1.242 meskipun hari ini kalau kita lihat dari data terakhir angkanya di 1.100 agak sedikit menurun. Tapi yang jadi pertanyaan ini kan artinya naiknya cepat sekali dok. Sebegitu menularnya kah BA4 dan juga BA5 subvarian dari Omikron ini? Ya, terima kasih. Memang dalam 3 hari terakhir naik 930 bahkan 1.242, tapi hari ini turun lagi ya? Ya, 1.100. Ya, artinya begini Mbak. Kita kan dalam masa pandemi walaupun terkontrol atau terkendali ya. Artinya apa? Fluktuasi indikator-indikator atau angka-angka itu bisa naik bisa turun. Baik jumlah kasus, kematian, hospitalisasi maupun positivity rate. Nah, ini harus kita pahami bersama. Nah, kenaikan kasus yang kemarin dan hari ini turun masih belum meningkatkan hospitalisasi maupun angka kebatian termasuk positivity rate, Mbak. Nah, kalau dari indikator yang ditetapkan oleh WHO ini, kita masih masuk dalam terkendali. Baik. Dok, Menkes kan sudah bilang ini berarti puncaknya diprediksi di akhir Juli itu diangka sekitar 20 ribu kasus per hari. Angka 20 ribu kasus per hari, kalau misalnya kita melihat dulu kita pernah diangka 60 ribu per hari di puncaknya COVID-19, ini sangat mengkhawatirkan atau menurut dokter ini sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan subvarian ini? Jadi, cuma menular saja begitu? Ya, betul. Jadi, kenaikan kasus, kalau melihat suatu pengalaman maupun laporan dari belahan dunia yang telah melaporkan, kenaikan kasus atau bahkan ada lonjakan kayak delta, seperti delta maupun di Omikron kemarin, memang ditandai dengan adanya varian maupun subvarian baru. Nah, kalau Pak Menteri mengatakan prediksi mungkin di awal maupun pertengahan Juli memang ada kenaikan kasus, itu hal yang sangat wajar. Tetapi, kita harus jangan panik. Karena apa? Dari laporan yang ada, subvarian B4 maupun BA5 ini tingkat keparahannya lebih rendah. Jadi, mungkin kasusnya meningkat, mudah-mudahan tapi tidak terjadi lonjakan ya, menyebabkan gelombang. Tapi, angka kesakitan atau hospitalisasi bisa kita kendalikan tetap di bawah 5% dan juga angka kematian juga masih di bawah 3%. Jadi, angka-angka itu harus kita evaluasi secara bersama-sama, Pak. Baik, artinya subvarian BA4 dan juga BA5 Omikron ini meskipun dia mudah menular, tapi dia juga tingkat kesembuhannya juga tinggi begitu ya, dok? Dan tingkat kematiannya kecil. Artinya begitu ya, dok? Ya, jadi tingkat keparahannya lebih rendah dari Omikron yang lalu, walaupun tingkat penyebarannya atau penularannya hampir sama katanya ya dengan Omikron sebelumnya. Artinya gejalanya juga mirip dengan Omikron yang sebelumnya, dok? Seperti demam, meriang, hidung tersumbat, masih seputar itu? Ya, masih seputar itu bahkan banyak yang tidak bergejala atau gejala ringan, Pak. Jadi, seperti yang dulu juga begitu kan? Jadi, tidak tanpa gejala, kemudian gejala ringan, sedang maupun berat. Nah, sekarang ini dilaporkan memang yang gejala ringan termasuk yang UTG juga cukup tinggi ya. Baik. Dokter, ini kan kalau kita lihat sekarang faktanya yang ada di tengah masyarakat untuk kita berpergian menggunakan transportasi sudah tidak perlu lagi ada antigen. Terus kemudian aktivitas di luar ruangan juga sudah boleh lepas masker. Apakah kemudian ada ancang-ancang dari Pak Menkes ketika memang ini lonjakan kasusnya akan terus meningkat, juga kita akan kembali ke masa kita kemana-mana harus antigen lagi atau kita ke luar ruangan harus pakai masker lagi, dok? Jadi, begini. Yang kelonggaran memakai masker itu harus dipahami bukan berarti bebas tanpa pakai masker, tapi tetap dianjurkan pakai masker walaupun di luar, manakilah kita dalam kerumunan atau banyak orang. Baik. Contohnya kita di konser, di pertandingan sepah bola atau olahraga yang lain, bahkan di wisata. Dan juga ada pembatasan bagi orang-orang yang dengan komorbit, usia lanjur dan sakit, tetap dianjurkan pakai masker. Jadi artinya apa? Bukan berarti kita bebas lepas masker walaupun di luar. Baik. Dok, ini kan Juni-Juli, ini liburan sekolah, dok. Kalau kita melihat bagaimana setelah 2 tahun, kemudian sekarang kita kelonggarannya baru bisa direalisasikan, meskipun ada ancaman penularan COVID-19 BA4, BA5, sekarang antisipasi dari pemerintah apa nih, dok? Ya, tadi sebelumnya ada satu pertanyaan yang belum saya jawab, yaitu bagaimana antisipasi kita. Jadi kita tetap dalam kewaspadaan, artinya protokol kesehatan maupun PHBS dan vaksinasi itu merupakan suatu upaya yang harus kita lakukan. Jadi sampai dengan 4 Juli, sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri itu, kita dalam status yang level 1 dan tetap dalam suatu kewaspadaan. Artinya kita belum melihat satu urgensi untuk mengetatkan seperti halnya dulu ada level 3, level 4, ya. Baik. Nah, yang kedua yang anak sekolah tadi hampir sama, Mbak, ya. Artinya libur sekolah itu identik dengan liburan, kan? Betul. Liburan. Nah, tentu saja ini kita himbau kepada sekolah-sekolah maupun orang tua untuk membatasi diri. Artinya begitu sekolah libur, kan kalau dulu ayo kita rame-rame pakai bus kewisata di mana-mana gitu ya. Saat ini bisa mengendalikan diri untuk tidak dilakukan dulu. Begitu juga orang tua mengajak anak-anaknya liburan ke suatu tempat, silakan. Tapi tetap ada protokol kesehatan, kapan dia harus pakai masker, kemudian harus cuci tangan, dan seterusnya, Mbak. Tetap harus ada kewaspadaan, ya. Oke, artinya meskipun sekarang subvarian Omicron BA4, BA5 ini memang faktanya sekarang sedang menyebar dan juga diprediksi akan meningkat, tapi kewaspadaan harus tetap dijaga karena memang tadi tidak terlalu berbahaya. Kira-kira begitu ya, dok, kesimpulannya ya? Betul. Jadi kita harus mempunyai suatu kebersamaan di dalam melakukan kewaspadaan ini. Artinya pandemi ini masih ada dan sekitar kita masih ada virus corona ini, sekaligus adanya subvarian baru. Baik. Terima kasih Dr. Muhammad Syahril, Juru Bicara Menteri Kesehatan telah bergebung bersama kami di Sampai Indonesia Malam. Sehat-sehat ya, dok?